Audio Jump Dalam pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal, Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain yang bermain sangat baik, di mana pemain asal Portugal tersebut mampu menjalankan perannya sebagai pengatur serangan dari United. Bahkan satu asis mampu diberikan oleh Bruno kepada Marcus Rashford. Namun sayang, hal serupa tidak dilakukan oleh Bruno kepada Ronaldo. Padahal kesempatan itu ada, usia Aronaves Dalleh melakukan blunder di babak kedua. Hal yang membuat Ronaldo kecewa dengan rekan sesama negaranya tersebut. Dan untuk itu, lihatlah kekecewaan Ronaldo saat melihat Bruno kembali bermain egois. Ya, sejak Eric Ten Hag datang sebagai manajer baru Manchester United, Bruno Fernandes kembali menjadi pemain yang selalu diandalkan. Itu terbukti saat pemain berusia 27 tahun tersebut hampir tidak pernah absen dalam lagi yang dijalankan oleh setan merah. Meski belum menemukan performa terbaiknya kembali, namun peran Bruno di lini tengah Manchester United tetaplah penting. Contohnya yang terlihat dalam pertandingan Lord Arsenal beberapa waktu yang lalu, di mana mantan pemain Sporting Lisbon tersebut mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai pengatur serangan Manchester United. Magis dari Bruno akhirnya terjadi di babak kedua. Sebagai pemain yang bertugas melayani penyerang Manchester United, Bruno dengan cerdik mampu memberikan umpan robosan yang sangat baik kepada Marcus Rashford. Di mana umpan itu akhirnya diselesaikan dengan sempurna oleh pemain asal Inggris tersebut, sehingga membuat Manchester United kembali unggul atas Arsenal. Selang beberapa menit kemudian, momen hampir serupa kembali terjadi. Saat itu, Ronaldo berusaha melakukan pressing kepada keeper Arsenal, Aaron Rapsdale. Dan pressing yang dilakukan oleh Ronaldo membawakan hasil ketika bola hasil buangan Rapsdale dipotong oleh Fran. Bola kemudian jatuh di kaki Bruno Fernandes, dan pemain asal Portugal itu mendapatkan space untuk mencetak gol. Namun peluang mencetak gol Bruno semakin sempit, saat para pemain Arsenal langsung menutup ruang tembakan dari Bruno. Meski begitu, Bruno tetap melakukan tembakan. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, tembakan dari Bruno itu berhasil diblok oleh Aaron Rapsdale. Padahal jika Bruno lebih jeli, dirinya bisa kembali memberikan bola itu kepada Ronaldo. Tapi itu sudah terlanjur terjadi. Ronaldo yang melihat apa yang dilakukan oleh Bruno juga terlihat sangat kecewa. Apa yang dilakukan oleh Bruno kepada Ronaldo memang bisa diterima. Karena bisa saja Bruno tidak memiliki waktu panjang untuk memutuskan. Sehingga dirinya secara spontan langsung melakukan tembakan ke arah gawang. Tapi jika melihat momen-momen musim lalu, bisa saja apa yang dilakukan oleh Bruno itu sengaja. Karena dulunya, dirinya juga sering bermain egois terhadap kaptennya di timnas Portugal tersebut. Seperti contohnya yang terjadi dalam lagam lawan Watford musim lalu. Lebih lanjut, jika anggapan itu benar adanya, semoga dalam laga selanjutnya sifat dari Bruno bisa berubah. Karena jika itu kembali terjadi, maka akan sangat berugikan bagi Manchester United ke depannya. Jadi itulah saat Bruno kembali menunjukkan keegoisannya di hadapan Ronaldo. Tentu sebuah sifatnya sampai saat ini belum hilang dari pemain berusia 27 tahun tersebut. Terima kasih telah menonton!